Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman kemarin yang request apa ya Untuk review drone terbarunya DJI Jadi ini saya dipinjemi dari Malang Hobi Salah satu toko rekomendasi ya Toko drone gadget rekomendasi di kota Malang Yaitu Malang Hobi Jadi sekarang ini saya dipinjemi DJI Mini 3 Pro Nah luar biasa ya teman-teman Ini salah satu drone terbarunya DJI Selain DJI Mavic 3 Itu ada DJI Mini 3 Pro Jadi ini seri kelanjutan dari DJI Mini 2 Ini adalah drone kecil Drone kecil dengan berat 249 gram Jadi ultralight Sangat wenteng teman-teman Dan juga nanti seperti gambarnya Dia juga ada istilahnya kayak smart controllernya Jadi ada DJI RC Untuk kardusnya seperti ini Kecil banget ya Karena drone ukurannya juga kecil Untuk isinya sendiri nanti kita akan coba lihat Dan ini karena saya dipinjemi oleh Malang Hobi Jadi otomatis drone ini udah dibuka Tapi paling enggak Nanti paketan Kalau misalkan teman-teman beli Itu sama seperti ini Jadi ketika kita buka kardusnya teman-teman Nah Itu kita langsung Ada drone-nya kayak gini Terus kemudian kita buka lagi Langsung kita dipertemukan oleh remote-nya teman-teman Luar biasa Terus sama ada ini ya kotak ini Sudah enggak ada isinya Kita coba lihat Tak pikir itu ada Apa namanya Ada taser teman-teman Ternyata enggak ya Kita coba lihat Selain drone Sebenarnya remote Smart controllernya Terus ini ada kabel Tepsi ke Tepsi Terus kemudian disini ada Propeller cadangan Ada dua ini CW sama CCW Terus sama disini ada Obeng Untuk nyopot propellernya Sama ada buku Buku kitab teman-teman Sama buku garansi ya Jadi Khusus untuk DJI Mini ini Ini mekoyuk melu-melu HP Jadi ikut-ikutan sama HP teman-teman ya HP Yang keluaran terkini Kayak Apple iPhone Atau Samsung Galaxy S Itu tidak dapat charger Padahal Untuk yang di Drone Autel ini ya Autel Nano Plus Itu dia dapat Charger kecil seperti ini Kayak charger HP Sedangkan untuk yang di drone DJI Mini 3 ini Dia tidak dapat charger Jadi teman-teman Nge-charge itu Bisa pakai charger HP Yang teman-teman punya Yang penting dia C2C Nah C2C Atau pakai Kabelnya teman-teman Yang sudah ada juga bisa Oke ini kita masukkan dulu ya Tidak pakai soal ini nanti Saya pakai Chargernya HP saja Nah ini video kali ini Khusus untuk unboxing Sama setup awal teman-teman Sama nanti mungkin Kalau misalkan memungkinkan Itu nanti kita akan coba Terbangkan di Dalam ruangan Semoga saja bisa ya Karena nanti Rumah saya ini di kawasan bandara Jadi tidak bisa terbangkan Oke Ini kebetulan untuk Untuk remote-nya Ukurannya seperti ini Jadi Mempermudah kita untuk Menerbangkan drone Jadi tidak perlu HP lagi teman-teman Langsung saja pakai remote ini Untuk remote-nya ternyata Enteng Beda dengan smart controller ini ya Smart controller ini abot Berat Yang ini lebih enteng Untuk ukuran layarnya sendiri juga Hampir sama Cuma lebih gedean ya Smart controller-nya Mavic 2 Pro Sama R2S Yang ini lebih Ringan Untuk pegangannya sendiri juga Enak ya teman-teman Nah ini di Sticknya Nah disini teman-teman Untuk sticknya ada disini ya Nah teman-teman Kalau misalkan Mau terbang Itu ambil dulu Untuk joysticknya Di bagian Belakang Ini coba kita pasang dulu Jadi ini karena Video unboxing Dan juga Video Setup awal Setup singkat ya Coba kita untuk Remote-nya Enteng Lebih ringan Dibandingkan Punyanya ini Smart controller ini ya Oke Disini kita coba lihat dulu Untuk disini Dia ada tombol pause Sama tombol Retom to home Ya ini ya Sesatu lagi Disini ada tombol Untuk Modenya CNS Saya tidak tahu CNS itu apa Mungkin cinematic Normal sama speed ya Terus kemudian Disport Disini ada tombol Powernya Disini ada indikator Baterai Disini nanti mungkin Indikator ketika Drone Connect dengan remote Disini sama Untuk Joysticknya Di bagian atas ini Dia ada kamera Tombol kamera Disini ada tombol Record Disini biasanya Gerakan gimbal Atas bawah Disini Kurang tahu Nanti kita akan coba Di bagian belakang Sama ini Ada C1 Sama C2 Custom 1 Sama custom 2 Terus disini Kayak ada hedging Teman-teman Tapi ini Tidak ada kipas Kayaknya Terus ini juga ada Tempat Untuk mungkin Bisa naruh kipas Disini ya Mungkin teman-teman Bisa naruh kipas Disini Disini juga ada Dua lebih besar ini Tombol apa Untuk ukuran Skrupnya nanti Lebih besar Mungkin disini Dipakai untuk Tali strapnya ya Tali strapnya Seperti yang disini Yang di Smart controller Terus di bagian bawah Disini ada Type C Untuk ngecas Sama disini Ada host Dan microSD Ada host Hosi apa ya Hosi itu saya kurang tahu Mungkin disini nanti Bisa untuk keluar ke HDMI Converter Saya juga kurang tahu Dan disini nanti Ada microSD Jadi teman-teman Kalau misalkan screen recorder Nanti bisa langsung Nyimpen ke MicroSD nya sini Oke Sekarang kita coba Lihat drone nya Drone nya ketil banget Karena 249 gram Itu sama dengan Ini teman-teman ya Sama dengan Autel Nano Plus Tapi Ini coba Kita lepas dulu Untuk penguncinya ini Tambah berat soalnya Harusnya sama Tapi feel nya teman-teman Feel nya itu lebih Lebih entengan yang Mini 3 Di CI Mini 3 Pro ini Kayaknya agak lebih Berat ini ya Lebih antepan yang Autel Nano Plus ini ya Yang mini ini Lebih enteng Untuk dari tekstur Bahannya teman-teman Yang Autel ini Cenderung lebih halus Yang ini ada Kasar-kasarnya Motifnya Nah Yang ini Nah suara ini kayak gitu Untuk propeller nya Hampir sama Dia juga bisa Dicopot Karena tadi dikasih Obeng ya Itu untuk nyopot propeller Harus pakai obeng Sekarang kita coba Untuk membukanya Bukanya itu Ciri khasnya DJI Itu satunya Datar Satunya itu Muter gitu Kalau yang Punya Autel Dia sama Datar Ini datar gini Kalau yang punya DJI Disini datar Disini Maju gini Muter gini Jadi jangan dipaksakan Gini teman-teman ya Tapi harus ditarik Terus Kita akan coba Inspeksi untuk sensor-sensornya Karena Baru kali ini DJI mengeluarkan sensor Depan-belakang itu Satu tokasi ya Untuk sensor depan disini Ada dua ini Untuk sensor belakang Ada disini Beda dengan generasi sebelumnya Sensor belakang itu ada disini Atau di DJI Air 2S Sensor belakang itu ada disini Sama Mavic juga ada di belakang sini Nah kalau yang mini Itu ada disini Karena disini ada tempat baterai teman-teman Jadi disini ada tempat baterainya Ini nyobot aja Nah baterainya disini Jadi untuk sensor itu Tidak cukup Makanya sensornya Mungkin ya Itu ditaruh disini Ini untuk sensor belakang Disini kayak ada Hedging juga Tapi kayaknya Tidak ada kipasnya Mungkin untuk sirkulasi udara juga ya Terus kemudian Sensor depan Belakang Kanan kiri Tidak ada Atas juga tidak ada Di bawah Ada Jadi di bawah sini Kita buka dulu untuk Pengunci gimbalnya Untuk di bawah Disini ada Sensor Sama ada Untuk Ini ultrasonic apa Bukan ya Tidak kelihatan soalnya Ada 4 ya Terus disini juga Ini tidak ada apa-apa Harusnya ini Bolong Nah kayak gini Kalau di Autel Nano Plus Dia ada kipasnya teman-teman Jadi tidak ada Ultrasonic Sama sensor Bawah Jadi kalau misalkan tidak ada GPS Dia masih bisa mempertahankan ketinggian Tapi nanti kita akan coba di Indoor Tanpa GPS Apakah dia stabil atau tidak Ultralight 249 gram Oke Untuk kameranya Ini yang fenomenal Jadi nanti dia bisa Mode potret teman-teman Jadi untuk Bukaannya sendiri Dia F1.7 Kalau yang di R2S Itu di bukaan 1 inci Yang di Autel Nano Itu di 0,8 Yang Nano Plus ya Dia di 1,7 E24 E24 itu apa Saya juga tidak tahu Nah ini Gimbalnya teman-teman Itu yang beda dengan Seri-seri sebelumnya Itu dia Di update kanan-kiri Gini Atas-bawah Sama nanti bisa Nah bisa mode Potret gini teman-teman Nah nanti kita akan coba ya Untuk di video selanjutnya saja Sekarang khusus untuk unboxing Sama Inspeksi-inspeksi ringan Khasnya drone Jowo Ini nanti bisa naik ke atas ini Tapi tidak bisa 90 derajat ya Karena 90 derajat nanti mentok gini Ke atas ini ke bawah Kanan-kiri Nanti kita akan coba Lihat Sekarang kita coba Nyalakan Remote-nya dulu Kirikasnya DJI Pencet 1 Pencet Tahan Dia aplikasinya pakai DJI Fly Kalau tidak salah Nah kebetulan Sekarang ini saya dipinjami Jadi bukan pakai akun saya Jadi kalau misalkan nanti Mau nerbangan di area sini Itu harus unlock DJI FlySafe-nya dulu Tapi karena bukan akun saya ya Terpaksa nanti Kalau misalkan tidak bisa Kita tunggu Cari tempat yang lain Oke Dia pakai DJI Fly Teman-teman FlySUR Ini remote control SD card unavailable Solid We switch Remote control internal Solid Jadi dia juga ada Internal storage-nya juga Kita akan coba lihat Untuk disini Tombol back-nya Tombol back-nya tidak ada Menunya dimana Saya juga tidak tahu Ini Tidak ada Tidak ada Oke Jadi kalau mematikan layar Gini Nyalakan lagi Gini Tidak ada ya Ini FlySafe-nya Ini album Tidak ada SkyPixel Oppo juga Tidak ngerti Connection guard Ini panduan Oke sekarang kita coba Nyalakan drone-nya Bisa tidak Untuk tombolnya Dia tombol power Ada di atas ini ya Jadi pastikan Kalau teman-teman Rebangan drone itu Semua Kunci dilepas dulu Baterainya habis Tinggal satu Wah Suaranya baru teman-teman Bukan tereret Tapi Nah gimbalnya ya Untuk kalibrasinya Seperti itu Dan baru kali ini DJI juga Dia untuk Landasannya teman-teman ya Untuk landasannya itu Bukan dari Kakinya Tapi dari Sini Dari bawah sini teman-teman Oke ini Taruh sana dulu ya Karena ada Jemuran ini Oke taruh sini Dia langsung Connect Dan Gambarnya Jernih teman-teman Ini ya Gambarnya jernih banget Mungkin teman-teman Nggak bisa ngeliat Nanti coba kan Di video selanjutnya ya Ini gambarnya jernih banget Oke Karena dia lowbat Tinggal 13% Ini teman-teman Untuk baterainya Nggak ada sinyal DPS Storage Kita coba lihat Untuk settingan-settingannya Dia bisa 1080p 120fps Saya belum pernah Buka sama sekali ya Kita akan coba Inspeksi dulu Ini kalau misalkan Kena Apa Obstacle Dia bisa bypass Bypass itu tadi Menghindar Kalau break itu dia berhenti Off itu dari Sensornya mati Terus kemudian Display radar map Ditampilkan tadi Radarnya Maximal attitude Kita cek Sampai di Maximal 500 ya Maximal 500 Tapi biasanya ini Karena drone-nya kecil Jadi disetting di 120 Punyaannya malah hobi ya Jadi jaraknya Dia no limit Jadi tanpa batas Terus kemudian Untuk auto RT-HALT Itu dia disetting 78 meter Bisa sampai ke 120 Oke kita setting Ke 100 aja ya Terus kemudian Update home point Itu nanti Kalau sudah bisa terbang Kompas IMO Baterai Analog geozone Nanti kalau misalkan Di daerah yang tidak boleh terbang Kalau mau terbang tipis-tipis Mungkin bisa Oke sekarang Safety sudah Sekarang masuk ke control Itu metric kilometer Atau metric meter Bisa Kesini aja Subject scanning Follow me Atau FPV mode Kalau FPV nanti Kameranya seperti Kamera FPV Kalau yang follow me ya Dia smooth Gimbal setting Nggak usah saja ya Ini untuk setting-setting Gimbal segala macam Kalau teman-teman ingin Pakai Langsung jadi Nggak usah disetting saja Ini C1 C2 itu bisa disetting C1 bisa Ini center Gimbal Jadi kalau Gimbal ke atas Atau ke bawah Dipencet C1 dia langsung Otomatis Kembali ke normal Nah C2 Ini bisa Portrait landscape Mode switch Jadi kalau misalkan ini ya C2 di sebelah kanan Kalau kita pencet C2 Nah dia langsung mode Portrait Pencet lagi Mode Landscape Ini kalau misalkan Kita lihatkan drone nya Kalau kita pencet C2 Oke kameranya langsung berubah C2 lagi Berubah lagi Oke gitu Terus kemudian Kita lihat lagi RC kali botol Advanced Kita coba Ini settingan throttle Nggak usah Flag tutorial Repel to aircraft link Ini nanti untuk railing lagi Sekarang kita lihat kamera Format nya bisa MP4 sama MOV MOV itu biasanya Untuk iPhone nanti Untuk MP4 itu Standar format Color normal Nggak bisa setting lagi Coding format D264 Video subtitle bisa Oke Anti flickernya di auto Bisa histogram Bisa munculkan Bisa di Enggak Packing level Exposure Exposure nya nanti Kalau warning Nanti bisa ada Muncul Warning nya Kalau misalkan Over exposure Kita matikan saja White balance di auto SD card Internal nya Dia ada 1,2 GB 1,2 GB Untuk internal Jadi kalau teman-teman Lupa nggak bawa micro SD Itu masih ada cadangan Internal nya Catch when recording Itu direkam saja Nanti Teman-teman bisa langsung Ngerekam ke sini Ke remote sini Tapi ini karena nggak ada micro SD Nggak bisa Oke sekarang transmission Dia di 2,4 Sama 5,8 Jadi Oke low battery Jadi bisa dual band Teman-teman ya Aktif semuanya Atau bisa pilih salah satu Manual Tapi biasanya dual band saja Biar dia nyari sendiri Jadi Masih kalah dengan Outel Nano Plus Outel Nano Plus Itu dia sudah 3 band Sekarang di output About Sudah ya Oke Jadi ternyata Untuk Oh karena ini slow mo ya Oke yang normal Coba Kita coba normal Videonya kita di Resolusinya di 1080 Mentoknya di 60 fps 2,7K Mentoknya di 60 fps 4K Mentoknya di 60 fps Sama saja Untuk mode portrait Sama landscape Bisa di Tunol dari sini juga Teman-teman Tunol sini juga bisa Tunol sini juga bisa Fokusnya juga bisa Disetting di sini Auto focus Ataupun Fix Terus kemudian Apalagi ya Sudah teman-teman Mode video Ada master shot Ada quick shot Ada hyperlapse Slow motion Foto Coba kita lihat Untuk foto Bisa single Terus kemudian Bisa 48MP Terus AE burst AEB Terus burst Sama Timed shot Jadi nanti teman-teman Bisa milih Beberapa fitur-fitur Yang ada di sini Nanti untuk mencobanya Untuk fiturnya segala macam Akan saya coba di video Terpisah teman-teman Kali ini video untuk unboxing Sama awal-awal saja Ini coba kita Arming bisa enggak ya Heh Tidak bisa arming Karena baterainya Tinggal 9% Coba kita berat-berat GPS Air mode Vision Air mode Oh iya Jadi tidak bisa Take off Karena ini ya Ada Autorization zone Jadi tidak bisa Take off Teman-teman Karena ini bukan akun saya Jadi saya tidak bisa Nelock Nanti saja Kalau misalkan Di luar lokasi ini Akan saya coba Oke teman-teman Cukup sekian ya Video kita kali ini Unboxing Dan juga Sedikit Mereview Drone DJI Mini 3 Pro Panas Wah anget teman-teman Karena memang benar Tidak ada kipasnya ya Beda dengan ini Ini ada kipasnya Jadi tidak begitu panas Kalau ini Panas Ini coba kita lepas baterainya Sudah mati ya Enggak Anget Padahal saya tidak pakai terbang Teman-teman Ini langsung anget Jadi teman-teman Kalau misalkan Punya ini Sering-sering Didamu Biar Apa namanya Biar Cepat dingin Oh iya Satu lagi Tadi belum tak infokan ya Ini untuk Tempat micro SD nya Kemudian yang disini Tempat untuk charger Nanti coba Saya akan ngecas pakai Charger nya HP saya Luar biasa Mantep Kalau saya sih Dari segi Bodi Bentuk Sama dari remote nya Sangat simple Itu sangat recommended Tapi kalau dari segi Transmisi sinyal Katanya sih jelek Nanti kita akan coba ya Di video berikutnya Untuk tes sinyal juga Di beberapa lokasi Yang tentunya Biasanya saya nyoba Sama dengan Saya ngetes Des drone sebelumnya Untuk yang Autel Nano Plus Sama yang di R2S ini Sama nanti Kita akan kita coba Ketinggian sama Jaraknya sama Kondisi sama Sama dengan situasinya Sekarang saya akan Coba Cas dulu Saya akan tunjukkan Untuk ngecas nya Teman-teman Kalau tertarik dengan drone ini Langsung saja Kontak ke Malang Hobi ya Langsung nanti Teman-teman Bilangan saya Tahunya dari Mas Niko Sekarang kita akan Coba ngecas Ini pakai charger HP saya Kita colokkan Nah Dia langsung ngecas Teman-teman Karena DJI Mini 3 Pro ini Walaupun ada MBL-MBL Pro Tapi dia bukan Fly More Combo ya Jadi baterai nya Cuma dapet satu Charger nya Gak dapet Tapi dapet kabel Teman-teman bisa ngecas Pakai charger Handphone Teman-teman Sendiri ya Jadi bisa untuk Ngecas Apa namanya Drone kecil ini Oke teman-teman Cukup sekian ya Review saya Bukan review sih Video unboxing saya Dan sedikit Melihat-lihat Bagian dari DJI Mini 3 Pro ini Yang katanya bisa Untuk video Potret Jadi teman-teman bisa Kalau misalkan Mau bikin Reels Status WA Terus kemudian Story IG Itu bisa langsung Bikin pakai drone ini Tanpa harus Ngedit-ngedit Di Krok Langsung Kameranya bisa Tersendiri Terima kasih Setelah menonton Video ini Kalau teman-teman ingin Beli drone ini Langsung saja ke Malang Hobi Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton